Hai hamenangi zaman edan Ewo hayoing pahbudi jantra ning jagad muspinasti kan gitu jantra ning jagad muspinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantra ning jagad jantra itu kan jangka jagad bisnesti ya akan bekerja ya Allah itu itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatrasi itu sifatnya pembersihan sekarang nah makanya kan dibilang eh penduduk atau umat nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang nusantara tidak hanya dari level sudra level raja-raja dalam arti petinggi negara ini seorang gagas itu enggak peduli dengan jati diri nusantara katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia sekarang gini nggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan nusantara asal-usul nusantara aja dilupakan kok nggak usah asal-usul diri aja loh nggak tahu gimana akan memperbesar nusantara kan sepilih nggak usah kita terlalu berpikir jauh karena apa kriteria nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya begitu juga mengenal jati diri nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai enggak di pesen saya sih kita lebih eling lemas podo ya bang dibilang eling lemas podo itu kan eling karo tangmu capek ya kan eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan eling dengan apa yang kita rasakan ya kan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan jadi harus sifat Tuhan itu input di dalam diri kita jadi segala kehidupan sehari-hari dari perilaku kita pola pikir kita pola rasa kita pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih dan gitu karena ini yang dibilang masa penyaringan biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar bencana besar pasti akan terjadi gitu nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu loh jadi harus kita mempersiapkan diri apa mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya gara-gara di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu kalau kita kita ya saya bilang tadi hengeng-henung hening ya kan diam merenung kemudian hening merenung itu apa diam itu kan di dalam sebuah ketenangan di dalam keheningan ini kan terus hengeng kita merenung nih sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri membuat kita itu semakin mengerti ya mengerti dengan kondisi kita mengerti dengan perasaan kita mengerti dengan apa yang kita perikan mengerti perilaku kita ya kan akhirnya di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian zaman kedamaian lain gitu suci kan tidak arti harus mempunyai sifat kasih kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual mau ajaran ini ajaran itu kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma karena Tuhan ya itu tadi kekuatan power dari alam semesta bahkan di dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih gitu karena apa ya itu lah di kembali kita harus mempunyai sifat memelihara pemelihara ya apa yang kita pelihara pelihara pikiran kita dengan baik pelihara rasa kita dengan baik pelihara perilaku kita kalau kita sudah memelihara gitu kita sama aja memelihara diri kita nah ketika kita melihara diri kita kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini mewakili gitu kan dari diri kita sendiri dan itu harus bisa kalau ini semua terjadi secara global dari semua orang yang dibuka bumi ini mempunyai sifat seperti itu maka akan tercipta kedamaian tapi salah secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condeng ke buruknya ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian makanya kan jalan satu-satunya ketika ketika ibaratnya gini kalau bahasa Jawa hamenangi zaman edan ewo hayoeng pambudi jantrani jagat muspinasti ya kan berarti ya hamenangi zaman edan ya zaman gila ini ewo hayoeng pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan serba canggung kita mau buat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam hidupan kita kadang kita ngolak spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan ya kan kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stres kan gitu loh kan aneh gitu kan hamenangi zaman edan ewo hayoeng pambudi jantrani jagat muspinasti kan gitu jantrani jagat terus berarti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantrani jagat jantra itu kan jangka jagat muspinasti ya akan bekerja ya alam itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatrass itu sifatnya pembersihan karena air itu sifatnya neopron jadi penetralisir terus ini mas terkait dengan konsep eleng bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam dari bencana kita harus eleng apakah konsep eleng itu yang dimaksud eleng sama yang sang pencipta atau bagaimana nah eleng itu ya bagian terkecil ya contohkan ya kita mandi kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang memandiin kita air nah itu termasuk eleng mas kita minum nih kita minum kita merasakan bahwa bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan itu eleng mas ya kan kita mau berbicara ini kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain ya itu eleng ya kan perilaku kita kira-kira menyakitkan merugikan orang lain atau enggak itu termasuk eleng nah eleng itu ya elengkan pikirannya rasanya ucapannya perilaku kita ya kan kalau kita sudah eleng dengan itu maka itu bagian dari eleng dengan gustini apa enak sekarang gini hal yang sepilih yang sering kali kita lakukan sehari-hari mandi ya kan apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eleng imel kalau kita mandi dengan air kan enggak pernah kan cuek aja kan ya kan nah itu yang sepilih itu makanya kalau mandi ketika kita mandi diguyur dengan air kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita bahwa air itu dari alam itu akan menambah energi loh karena ada ada sinergi antara alam dengan mencet kita ini cipta rasa karsa ini dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita sepilih kan mandi itu juga disadari loh makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini nasi ini dari hasil bumi saya sadari kita setiap makan itu jangan asal makan aja gitu kan tapi kita rasakan ketika masuk ke roganya nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita itu akan membangkitkan energi sebenernya gitu kalau kita yang namanya eleng itu kan menyadari ya rosorum wongso itu eleng dan waspada waspada juga lagi waspada dengan ucapan kita ya sama aja sebenernya nah gitu karena apa ketika kita menyakiti orang lain itu sama saja melukai diri kita sendiri sebenernya karena apa hukum imbal balik dia 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 Terima kasih telah menonton!